bismillahirrohmanirrohim ini merupakan video dokumentasi smart green house pertama kita buka dulu website nya nah ini dia website nya terus kita pastikan juga koneksi internet nya ada sekarang kita lagi koneksi ke universitas dunadharma nah untuk alatnya sendiri nanti bakal koneksi ke modem ini agar supaya kita bisa membedakan bahwa ini bisa diakses lewat jaringan yang berbeda untuk memulai alat ini ada satu hal yang harus diperhatikan yaitu pin tx untuk node mcu controller jadi pin ini harus dicabut terlebih dahulu sebelum kita mengaktifkannya karena karena ketika kita memasang ini ketika kita memasang ini semua data controller itu berjalan secara bersamaan jadi agar tidak berjalan secara bersamaan kita cabut dulu ini dan juga kalau misalkan kabel ini terkoneksi ke sini controller inisialisasi proses inisialisasi itu tidak berjalan dengan normal jadi makanya kita cabut kita mulai saja ini adalah proses inisialisasi semua aktuator aktif kalau relay sudah mati semua itu tandanya inisialisasi telah berhasil dan di modem biasanya terdapat status ada berapa client yang connect seperti itu nah kalau sekitar ini kita bisa langsung kontrol alatnya kita mulai saja misalkan kita ingin menjalankan keran air kita matikan lagi nah lanjut kita aktifkan nutrisi 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 ini ya kita aktifkan nanti kan cairan nutrisi keluar selanjutnya kita aktifkan PH up PH up kita aktifkan ada air yang keluar itu adalah PH up selanjutnya PH down selanjutnya lampu kita matikan lagi itu dia selanjutnya pompa ini adalah pompa untuk mengalirkan air dari si tangki ini ketika kita nyalakan ini kita bisa tahu dari status relaynya dan juga jika kita pegang ini ini ada aliran air kalau kita ingin mencari tahu mendeteksi dari monitoring kita bisa buka dashboard utama dari smart greenhouse ini jadi kalau misalkan kita buka dashboard utamanya itu pada debit air dia akan memberikan nilai yang real time secara terus menerus misalkan kita matikan oke mati ini juga datanya berubah langsung jadi 0 0 itu tandanya tidak ada aliran air itu itu sudah otomatis pompanya mati kalau belum meyakinkan juga kita bisa cek lagi dari database dari database server kita menggunakan aplikasi Heidi untuk mengakses database servernya kita buka dulu kita ke controller terus ke data nah kita bisa periksa disini kita coba lagi misalkan kita menyalakan pompa baik kita coba lagi kita hidupkan lagi pompa tangkinya nah terus kita cek database nya ini dia pompa tank pompa tank bernilai 2 kalau kita matikan kita refresh lagi pompa tank bernilai 3 untuk lebih jelas melihat perubahan datanya kita bisa menggunakan menu visualisasi data tetapi di menu ini kita baru menampilkan 4 data saja yaitu suhu intensitas cahaya ketinggian air dan aliran air data ini kita update 2 menit sekali tujuannya biar website tidak terlalu lemot seperti itu data yang ditampilkan adalah sebanyak 40 data terakhir yang ada di database website tersebut terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 kasih.